Halo, kembali lagi kita menonton video COC, kupas lagi Star Trek Town Hall 10 dan kali ini 5 kombinasi paling jitu untuk meratakan Town Hall 10 Mac bagaimana? dan berikut videonya ya, lagi-lagi Town Hall 10 dan sebelum kita bahas kombinasi-kombinasi 5 kombinasi yang cukup berbahaya kali ini kita mau live attack dulu oke, ya kali ini kita mau coba menggunakan Kobolalon oke, jangan bersuara dulu kita sedang attack, oh bukan kita ya, saya sedang attack oke, Iwan lagi attack gak ada yang nonton, kasihan Delu gak ada yang support apakah ada yang nonton? apakah attacknya? oke Kobolalon, Red Spell, Jump Spell, Poison Barbell King, Ability ihi, ada satu yang menonton Inferno Single Target oke, tidak jadi masalah Queen mati, tapi Inferno satu hancur Queen mati eh, lama sekali Queen oke, dan satu art event lagi ya, Ability Queen sangat berbahaya, itu Inferno Single Target ya oke Lava dikeluarkan untuk menghancurkan Inferno pertama dan, ya wow, satu bola lupa dikeluarkan oke, Haspel terlebih dahulu untuk menuju ke Eye Defense waduh, hancur, hancur ya, langsung Lava dikeluarkan dari situ Red Spell saja langsung karena ada Inferno ya, aduh tinggal satu Lava One oke, kita Red Spell saja balonnya 3 balon ini akan kita keluarkan dari sini oke, dan Haspel ini untuk menghancurkan yang namanya Wizard Tower ow, ada Shaking Mining bang, crack oh, bikin tegang memang memang bikin tegang oke, tapi bisa rata ini PS-nya, tinggal mengeluarkan bisa dimana ya hmm, yaudah bebas, terserah kalian spell habis, poison habis pasukan juga sudah habis banyak sekali pecahan dari Lava One cukup membantu untuk finishing good ya itu ini Tone Horse 10 Max bisa rata menggunakan pasukan ini dan tentunya harus melihat bagaimana base yang kalian serang bisa rata al-sal, timing bagaimana mengeluarkan Lava, Balon tugas dari Golem dan Bowler itu ya dan ya, selanjutnya yang nomor 2 nomor 2 kali ini menggunakan Queen Walk Valkyrie Bowler ya dan ya ini adalah untuk meratakan Tone Horse 10 Max dengan base yaitu ring base ring base yang dihadapi seperti ini wow, letak base yang lebar seperti donut di bagian tengahnya kosong dan tapi kosongnya itu ada Inferno Tesla Expo ya dan juga Tone Hall dan kalau kalian menggunakan pasukan yang lain mungkin akan berputar-putar ya seperti tadi Gobel Alon dia akan berputar-putar susah sekali untuk menghancurkan yang namanya 2 air defense langsung ya dan jump spellnya tidak berpengaruh sekali oke kali ini Queen Walk wow satu Hog Rider untuk memastikan CC itu keluar dan Queen disini bisa dibunuh oh sorry CC itu bisa membunuh yang namanya ah jadi lupa mau ngomong apa Queen bisa membunuh CC ya karena aman sekali disitu ya oke tidak terjadi masalah ini tanpa script ya Golem langsung dikeluarkan disitu ternyata ada lubang Golem Barbaran King Visat dan ya untuk memastikan aman Queen ya jadi yang namanya Golem Bowling CC nya hanya Bowling ya disini oke dan ini base nya sangat lebar harus mengurahkan heal spell karena seperti ini heal spell saja untuk Bowling tidak harus untuk heal spell untuk Valkyrie ya tapi disini untuk mempercepat karena wow satu menit perhatikan disitu ya setengah bangunan ini sudah hancur tapi bagian tengah belum hancur ya hancurnya bagian tengah harus menggunakan Valkyrie perhatikan Tesla Expo dan juga Inverno di bagian tengah saja ya 10 Valkyrie bisa masuk ke tengah dan dibantu raid spell ini tanpa harus diberi heal spell Inverno Tesla Expo bisa hancur langsung Blam yes hancur dan ya ini Town Hall 10 Mag bisa hancur menggunakan pasukan ini tapi kalian sudah tahu ya bagaimana cara meratakan ring paste seperti ini ini adalah Town Hall 10 Mag wow keren dengan pasukan ini bisa rata jadi buat kalian yang pengen meratakan Town Hall 10 Mag perhatikan pasukan-pasukan apa yang diperlukan dan untuk meratakan Town Hall 10 Mag ini good job buat ini soldik dari desa meratakan Town Hall 10 Mag ini menggunakan Queen Walk Golem Bowler dan juga Valkyrie keren 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 hanya basenya sangat lebar sekali wow oke next selanjutnya bagaimana Town Hall 10 Mag yang akan diratakan dan ini Town Hall 10 Mag versi Gobel Alon kedua Gobel Alon versi kedua adalah menggunakan CC nya adalah Golem karena disini defense yang menyerang Golem itu memang sedikit banyak ya dan ini menggunakan Golem level 7 Golem Max dari CC yang dibawa dan ya hanya membawa 7 ya ini lebih banyak baller nya 7 baller dari sendiri ya alhasil ini level 2 oke dan disini tanpa membawa CC Lava Mag wow dan itu kenapa ini Gobel Alon versi kedua dan perhatikan disitu satu hal yang berbeda adalah spell nya yang dibawa 1 freeze 1 heal spell ya dari Golem baller ini bisa menghancurkan wow perhatikan 1 Inferno 2 Air Defense dan sorry 1 Air Defense saja ya dan ya itulah tugas Queen Barbarang King Golem dan juga baller nya oke saatnya kita akan keluarkan Lava dan Ballon oke oh 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 ya freeze disini karena apa Inferno berdekatan dengan yang namanya Air Sweeper dan juga Tesla ya tepat dan oke hanya tersisa 1 Lava dan ya wow kenapa menggunakan heal spell perhatikan kenapa ya karena ada 2 Wisa Tower berdekatan sekali ya dan itu sangat berbahaya dan lavanya juga tinggal sedikit hit point nya sudah dipastikan ini lava bisa pecah dan ya perhatikan wow hoho mempercepat gerakan Ballon menggunakan haspel menuju ke apa tadi bisa tower dan ya serem sekali Town Hall 10 Max dan tapi bisa diratakan dan itulah tadi sudah 3 kombinasi yang bisa kalian tiru untuk meratakan Town Hall 10 versus Town Hall 10 dan kali ini Town Hall 10 Max mantap Ricky Sotoy Sotoy sekali kamu rata menggunakan Gobel Alone untuk versi kedua next selanjutnya yang nomor 4 pasukan apa dan kombinasi apa dan ya kali ini kombinasi menggunakan Queen Walk Witches Golem Valkyrie ya lagi-lagi adalah Ring Base seperti ini kali ini Edo Edo Kelana Edo Kelana langsung diberi Red Spell untuk Queen dan ya kali ini menggunakan 1 Jump Spell dan juga 1 Freeze tidak membawa yang namanya Heal Spell perhatikan situ ya rupanya telah membaca yang namanya 2 Inveno yang sangat berkeratan dan itu sangat bagus sekali kalau diberi Freeze Spell untuk menghemat nyawa dari Valkyrie itu sendiri dan ya 2 Red Spell sudah dikeluarkan untuk membunuh CC dan untuk memberikan kemarahan dari Queen oke saatnya disini ada Golem dan Witches dan juga Bowler itu sangat tepat untuk membersihkan area bawah dari jam 6 sampai menuju ke jam 3 menggunakan Witches Bowler dan Bowling dan ya Witches mengeluarkan Skeleton merecohkan beberapa defense dan ya Barbaran King dan Golem sebagai Tameng dan Bowler which is sangat kombinasinya sangat tepat sekali ya sebelah Valkyrie masuk bagian tengah hanya menyesalkan 1 Red Spell dan Freeze untuk Inferno wow dikira Inferno ini bisa terkena Freeze 2 langsung ya tetapi tidak oke tidak masalah langsung disitu ya wow Valkyrie mengobrak ke bagian tengah karena ada 11 cukup sekali ya dan itu juga berkat Freeze untuk Inferno tadi ya oke itu kombinasinya yang keempat menggunakan Queen Walk Valkyrie which is Bowler dipadu dengan 1 Freeze Spell untuk menghentikan apa menghentikan yang namanya Inferno karena Inferno tadi berdekat sangat sangat dekat sekali ya jadi lebih baik diberi Freeze daripada Red Spell tapi kalian bisa lihat tadi ya Red Spell iya Freeze juga iya oke tidak jadi masalah itulah kombinasi yang berbahaya untuk Town Hall 10 untuk meratakan Town Hall 10 Max dan selanjutnya nomor 5 dengan pasukan apa dengan kombinasi apakah ya kali ini menggunakan Queen Walk Miner dan ini Queen Walk Miner ini sangat berbahaya sekali dan untuk meratakan base Town Hall 10 yang sangat rapat seperti ini perhatikan bentuknya sangat kecil berbeda seperti tadi ya luas lebar dan ini Miner sangat mujarab untuk meratakan base Town Hall 10 Max yang bentuk base-nya seperti ini bukan bentuknya ya kerapatan defense per defense itu lebih rapat dan bangunannya karena apa dipastikan di bagian tengah tidak ada bomb atau giant bomb yang membunuh yang namanya Miner oke perhatikan Queen diberi 5 healer dan CC-nya sepertinya adalah bowling bowling disini untuk membantu ya membersihkan bagian pinggir bersama dengan Barberan King oke CC berhasil dibunuh dan Inverno-nya inilah Inverno Single Target seperti yang sudah kita bahas ya Inverno Single Target itu bisa kalah oleh Miner oke dari mana akan kita keluarkan yang namanya Barberan King ya ternyata Barberan King dan Bowler dikeluarkan dari jam 12 Barberan King memangkas dari jam 12 menuju ke jam 9 dan Miner dikeluarkan dari jam 1 disitu tugasnya sangat tepat ya Miner berjalan sangat lurus menuju ke Inverno menuju ke Town Hall dan di bagian bawah Archer Queen disitu adalah tepat sekali wow mendapatkan serangan dari Inverno Single Target Archer Queen ya perhatikan walaupun diberi Red Spell wow Inverno membunuh Queen oke hanya Miner yang bisa menghancurkan dan bisa mengelabui yang namanya Inverno Single Target ini oke itu keren ya berikutnya adalah oh sudah habis ya ya itulah 5 kombinasi attack untuk meratakan Town Hall 10 mag berikut dengan tipsnya untuk kalian semuanya ya dan selamat mencoba semoga bermanfaat dan jangan lupa like di video ini sangat gampang ya like ya tidak memotong pulsa kalian tidak mengurangi jempol kalian jempol kalian tidak akan nempel di layar kaca oke dan jangan lupa share buat teman-teman kalian ataupun teman satu klan kalian untuk mendapatkan inspirasi attack jadi tidak perlu harus diceramai oke terima kasih saatnya pamit video ini sudah selesai dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati